Lima jenazah penumpang bus Sarapanjaya yang menjadi korban tabrakan dengan kereta api di perlintasan Ketanon, Tulungagung, diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan korban dilakukan pada minggu sore setelah dilakukan identifikasi dan pemulasaran jenazah. Lima jenazah korban tabrakan bus dengan kereta api di Tulungagung pada minggu sore berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik IKF RSUD Dr. Iskak Tulungagung Dr. Tuti Purwanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan gabungan bersama tim Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dan Rumah Sakit Bayangkara Gediri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para korban meninggal dunia karena mengalami luka serius pada bagian kepala dan kaki. Saat ini seluruh jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan secara bersama-sama. Kami dari Rumah Sakit RSUD Iskak, Instalasi Kedokteran Forensik, telah memeriksa korban dari lakalantas sebanyak lima jenazah. Jadi tiga perempuan, dua laki-laki. Proses pemeriksaan identifikasinya berjalan lancar, dibantu juga dari tim Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dan Rumah Sakit Bayangkara Kejiri. Untuk proses pemeriksaan jenazah, rata-rata jenazah mengalami luka pada bagian kepala dan bagian kaki. Untuk proses penyerahan kepada keluarga juga sudah diserahkan, disertai dengan penyerahan surat keterangan kematian dan surat formulir penyerahan jenazah kepada keluarga masing-masing. Sebelumnya pada minggu pagi, Busora Panjaya yang berisi 43 orang tertabrak retapi Doho 351 jurusan Blitar Kertosono di perlintasan Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Akibatnya, lima orang meninggal dunia dan 14 luka ringan dan berat. Agus Benan, JTV, Tulungagung.